Edward berkisah tentang dua pemuda pendiri perusahaan rintisan aplikasi atau startup. Mereka adalah Bom dan Jun, yang tak sengaja bertemu dalam Liga Startup Thailand. Sayangnya, aplikasi milik mereka masih belum sukses, sehingga harus berlapang dada menerima kekalahan. Sebelum berpisah, Jun sedikit memberikan senyuman kepada Bom. Melihat senyuman kesedihan itu, Bom pun juga sedikit merasakan kesedihan dan mengajak temannya untuk makan di restoran India kesukaannya. Tapi karena temannya menolak, ia pun malah berkata bahwa siapa juga yang akan makan sendirian di restoran tersebut. Terlalu indi kata Bom. Tak disangka, Bom datang sendirian di rumah makan India kesukaannya. Saat sedang memesan makanan, tiba-tiba saja Jun juga berada di sana dan memanggil namanya. Ternyata secara tidak sengaja, mereka memesan makanan yang sama. Karena kesamaan itulah, mereka jadi salah tingkah. Dan Bom pun sedikit jatuh cinta padanya. Waktu pun berlalu, mereka pun saling mengobrol hingga toko pun tutup. Walaupun begitu, obrolan mereka terus berlanjut hingga bertemakan Liga Startup yang baru saja mereka ikuti. Ternyata Bom mengikuti Liga itu karena ajakan temannya. Dan Jun pun selalu melihat Bom saat dia mengikuti Liga tersebut. Obrolan mereka sampailah ketika tiba-tiba Jun meminta ID Lane milik Bom untuk mengajaknya bekerja sama. Sesaat, Bom merasa baper karena dimintai ID Lane oleh Jun. Tapi saat tahu Jun sudah memiliki kekasih, dia pun tidak jadi meng-add ID-nya dan curhat kepada temannya. Saat sedang curhat di sebuah kafe, secara tidak sengaja, Bom memiliki ide yang cemerlang. Ia berencana membuat aplikasi yang bertujuan mempersatukan orang yang mempunyai tujuan yang sama dan bergabung dalam aktivitas yang sama. Saat mempersentasikan ID-nya di depan Direktur, awalnya ID tersebut dinilai buruk. Dan Direktur pun merekomendasikan aplikasi berkencan. Tapi setelah dijelaskan oleh Bom dan kedua temannya, Direktur tersebut setuju dengan nilai kontrak 2 juta baht. Direktur pun segera membuat janji untuk penanda tanganan kontrak. Sambil meninggalkan ruangan itu, dia juga menanyakan tentang seri A kepada Bom dan kedua temannya. Karena tidak tahu menahu tentang seri A, Bom pun menjawab bahwa mereka akan mencapai seri A dalam kurun waktu 2 tahun. Sang Direktur pun hanya mengiakan jawaban mereka. Ternyata seri A adalah penggalangan dana dari grup investor. Mereka merasa dibodohi dengan nilai kontrak 2 juta baht. Mereka pun mempunyai tujuan baru, akan mencapai seri A dalam kurun waktu 1 tahun saja. Mereka pun mulai membuat desain aplikasi, hingga jadilah aplikasi yang sudah mereka desain dan ciptakan dengan nama inviter. Setelah terupload ke Playstore, aplikasi yang mereka buat ternyata trending 1 di Playstore. Tapi semua itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja ada aplikasi yang mirip buatan mereka yang bernama Amjoin. Secepat kilat, aplikasi Amjoin pun meroket. Sementara itu, aplikasi milik mereka jatuh di jurang hingga sangat sedikit yang mendownload aplikasi milik mereka. Awalnya, teman bom kesal karena aplikasi yang mereka buat ditiru, dan aplikasi milik kompetitor mereka malah lebih banyak yang mendownload daripada aplikasi yang mereka buat. Di sini, bom tidak terlalu khawatir dengan apa yang terjadi, karena ia masih menganggap aplikasi milik mereka masih lebih baik daripada milik kompetitor. Aplikasi milik musuh mereka hanya menang desain saja, sisanya masih banyak bug yang membuat aplikasi itu memiliki sisi negatif. Karena ingin melihat pengguna aplikasinya, ia pun mencoba menggunakan aplikasi yang ia buat. Ia masuk dalam sebuah permainan game bersama-sama temannya dulu. Tak disangka, ia bertemu Jun di sana yang saat itu berstatus sebagai pegawai baru. Karena keisangan temannya, ia pun menyurubung untuk bergabung bersama Jun dalam satu tim. Karena bom jago memainkan permainan itu, temannya pun hanya memasangkan dirinya dengan Jun saja. Sedangkan tim lain mempunyai anggota tim masing-masing tiga orang. Permainan pun berlangsung. Karena Jun dan bom ternyata sangat jago memainkan game tersebut, mereka pun memenangkan game tersebut dengan mudah. Saat pulang, bom menanyakan apakah Jun pulang bersama pacarnya. Ternyata Jun sudah putus dengan pacarnya. Mendengar hal tersebut, membuat hati bom menjadi bersemangat. Dan ia pun malah mengajak Jun makan di restoran India yang berbeda saat pertama kali mereka makan bersama. Mereka pun akhirnya ngobrol satu dengan yang lain. Saat membahas permainan laser tadi, tiba-tiba bom meminta ID lainnya lagi. Ia beralasan HPnya rusak. Padahal sebelumnya, Jun sudah memberikan ID lainnya kepada bom. Bom pun akhirnya berteman dengan Jun di LAN. Dan kucing adalah stiker pertama yang dikirimkan ke HP milik Jun. Dan membuat Jun sedikit tersenyum. Mereka pun akhirnya saling balas chat. Padahal mereka duduknya berhadap-hadapan. Saat Jun menanyakan pada bom berapa lama ia bergabung bersama grup ini dengan aplikasi tersebut, Bom pun mengaku bahwa dialah yang membuat aplikasi tersebut. Adegan pun berganti. Dengan perasaan sedih, ternyata Jun lah yang membuat aplikasi bernama Amjoin yang saat ini menjadi saingan inverter. Sementara itu, bom diancam oleh direktur yang membiayai proyek itu. Ia akan membatalkan semua dana jika pengguna aplikasi mereka masih di bawah rata-rata. Bahkan direktur lebih memilih aplikasi buatan Jun daripada aplikasi bom. Karena model bisnis milik Amjoin lebih bagus daripada inverter. Melihat kemampuan bom di LinkedIn sangat hebat. Teman-teman Jun sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki olehnya. Ia pun menyuruh Jun untuk mata-matai bom. Ia meminta untuk bertemu sekali lagi dan teman-temannya pun mempunyai ide untuk mengirimkan seorang mata-mata untuk melihat apa yang sedang Amjoin kerjakan. Warpun dimulai, masing-masing dari Amjoin dan inverter sudah mengirimkan mata-mata untuk bekerja di sana. Dan mereka pun sukses mengelabuhi masing-masing perusahaan. Saat sedang merayakan teman bom yang sukses diterima dan menjadi mata-mata timnya, tiba-tiba saja bom mendapat panggilan untuk bermain tembak laser lagi dari aplikasi yang ia buat. Tapi bedanya, kali ini Jun dan bom berbeda tim. Pertandingan pun dimulai dan bom pun kalah. Di saat-saat terakhir, ia menyuruh Jun untuk tidak bermain di sini lagi karena ini adalah grupnya. Ia pun menggunakan aplikasi yang ia buat untuk membuat grup ini. Jun pun menolak dan menganggap aplikasi milik bom mendiskriminasi perempuan. Sedangkan bom pun mengeceh aplikasi milik Jun banyak bug dan hanya menang di user interface saja. Di hari berikutnya, saat grup Amjoin sedang mengadakan rapat, dengan marah ia berniat membuat inverter tumbang. Nampaknya ia masih kesal dengan pernyataan bom semalam. Di sana, teman bom melihat apa yang mereka bicarakan semuanya. Dan ia pun hanya bisa mengangguk dengan apa yang telah diintruksikan oleh Jun. Masing-masing dari para malamata sudah memberikan informasi pada masing-masing ketua, yaitu Jun dan bom. Mata-mata milik Jun mempunyai ide untuk mendapatkan bahasa pemograman milik inverter. Oleh karena itu, ia pun mendekati salah satu teman bom yang bertugas untuk marketing produknya. Di kemudian hari, ia pun mulai menggoda. Dan saat teman bom sedang keluar untuk berbicara dengan karyawan lainnya, ia pun mensalin beberapa data yang ada di dalam laptop itu. Awalnya, ia kesulitan membuka password laptop itu. Ternyata passwordnya sudah tertera di wallpaper laptop. Saat menjalankan aksinya, ia hampir saja ketawan oleh teman Bob tersebut. Tapi ternyata, ia masih saja menggoda mata-mata milik Jun. Sementara itu, teman Bob malah bersantai-santai dengan menonton game saingan PUBG yaitu Free Fire. Siapa di sini yang suka Free Fire? Jangan lupa chat di kolom komentar ya. Saat asik membuka Youtube, tiba-tiba saja Jun meminta desain yang sebelumnya teman Bob kerjakan. Oh iya, karena namanya Tai, aku sebutin teman bom saja ya. Teman bom pun kebingungan karena ia belum membuat desain yang ia minta. Tapi untunglah masih ada desain yang pernah bom tolak. Ia mengganti nama folder itu dan menamainya dengan armjoin desain. Luar biasanya, Jun menerima desain tersebut dan menganggap desain itu sangat baik. Jun pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena tiba-tiba saja dari kejauhan teman-temannya mengajaknya untuk pergi rapat. Di dalam rapat, mereka membicarakan semua data yang telah didapat oleh mata-mata milik Jun. Ia mendapatkan informasi bahwa ternyata inveter mempunyai rencana untuk meminta dana kepada salah satu orang kaya pemilik aplikasi library. Karena mendapatkan informasi tersebut, Jun pun juga mendaftarkan aplikasinya untuk dipresentasikan di depan orang kaya itu. Awalnya ia ditolak karena harus melalui prosedur dulu, jika harus mempresentasikan aplikasinya. Tapi karena aplikasi armjoin mempromosikan kegiatan amal dari orang kaya tersebut, tiba-tiba saja sang manajer mendaftarkan armjoin dalam jadwal presentasi yang ia jadwalkan. Akhirnya armjoin dan inveter pun diundang untuk mempresentasikan aplikasi milik mereka. Di hari H, armjoin mendapat jadwal presentasi jam setengah 2 siang, sedangkan inveter jam 2 siang. Karena mendapatkan info armjoin presentasi jam setengah 2 siang, Bob menyuruh agar armjoin tidak diperbolehkan untuk presentasi terlebih dahulu. Sementara itu, karena inveter tahu armjoin ikut serta dalam presentasi itu, mata-mata milik Jun pun memberikan info kepada Jun tentang hal itu. Karena hal itulah mereka terburu-buru untuk sampai di tempat presentasi itu. Tak disangka saat dalam perjalanan, mobil mereka bertabrakan. Mereka pun menyewa Gojek dan Grab untuk sampai di tempat presentasi tepat waktu. Ternyata waktu milik armjoin telah habis, dan mereka pun mempunyai ide untuk menggagalkan rencana presentasi inveter di dalam lift, dan membuat bom tertahan di sana. Karena merasa rencananya akan digagalkan oleh Jun, Ia pun berlari menggunakan tangga darurat untuk pergi ke lantai atas untuk mempresentasikan aplikasi milik mereka. Bapak Kaya Raya pun terlihat kesal karena bom tidak kunjung datang. Mereka pun akhirnya bertemu di depan lift bersama mata-mata Jun yang terlihat menari-nari seperti orang gila. Saat Bapak Kaya Raya hampir saja pergi, ternyata mereka masih diperbolehkan untuk mempresentasikan masing-masing aplikasi yang mereka buat. Penghakiman pun dimulai. Masing-masing aplikasi milik armjoin dan inveter mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ternyata Bapak Investor tersebut mengizinkan kedua orang tersebut untuk mengikuti kontes perusahaan rintisan Thailand di kemudian waktu. Bahkan dia pun akan menjadi jurinya, dan akan hanya ada satu aplikasi yang bakal mendapatkan dana darinya. Akhirnya kompetisi antara Jun dan bom dimulai kembali. Terlihat Jun juga terlibat dalam persaingan antara kompetisi tembak laser dan dalam permainan ini mereka seri. Karena tidak mau hasil seri, alhasil mereka pun terus bermain hingga teman-teman mereka menghentikan kompetisi tersebut karena kelelahan. Tiba-tiba saja temannya mengajak Jun dan bom untuk hadir di acara ulang tahunnya. Melihat Jun menolak undangan itu, bom pun juga berusaha menolak juga. Tapi pada akhirnya mereka berdua pun malah mengikuti undangan tersebut. Pesta pun dimulai. Awalnya bom disuruh meminum alkohol yang dibawakan oleh seorang gadis dan menolaknya. Tapi karena Jun meminum alkohol tersebut, dia pun tidak mau kalah. Mereka berdua pun malah adu minum hingga bom pun mabuk dengan hanya meminum tiga gelas alkohol. Saat mabuk, mereka pun saling beradu argumen tentang siapa yang pertama kali menciptakan aplikasi ini. Obrolan mereka pun terus berlanjut hingga mereka bisa mengerti satu sama lain hingga mereka pun berpisah dengan genjatan senjata dan mulai berteman kembali satu sama lain. Baru saja meninggalkan bom menggunakan taksi, ia sudah mengirim pesan kepada Jun. Bisa dilihat ternyata bom ini bucin banget. Mereka pun hanya terlihat tersenyum saat melihat chatlan satu sama lain. Hari pun berganti. Terlihat Jun melamun akibat peristiwa semalam. Ia pun terlihat mulai mencintai bom. Sementara itu, agen Jun masih terus melaksanakan tugasnya. Bedanya, ia tidak bisa masuk ke komputer bom karena password yang sangat sulit. Saat bom masuk ruangan, ia berpura-pura membelikan makanan agar bom tidak curiga dengannya. Ternyata agen Jun malah menanyakan tentang bagaimana ia mendapatkan ide dalam menciptakan aplikasi inverter. Tersentuh karena cerita dari bom bahwa sesungguhnya ia mencintai Jun. Agen Jun pun membuat rencana agar bom diwawancarai seseorang dan menceritakan bagaimana ide membuat inverter muncul. Akhirnya hari hap pun dimulai. Wawancara terhadap bom pun disaksikan oleh Jun. Jun pun hanya bisa tersenyum melihat bom menceritakan cerita mereka. Akhirnya mereka pun jalan bersama dan mencari barang yang berupa kuda unicorn seperti baju yang pertama kali Jun pakai. Tapi mereka tidak menemukan kuda unicorn satu pun di tempat jual beli boneka. Karena tidak menemukan apa yang dicari, Jun pun menjadi sedih. Bom yang melihat Jun sedih melakukan cosplay menjadi kuda unicorn dan diakhiri dengan selfie bareng antara Bom dan Jun. Hari-hari pun cepat berlalu. Masing-masing inverter dan armjoin mulai membenahi aplikasi mereka untuk mendapatkan dana dari orang kaya itu. Agen Jun mulai dekat dengan Bom, sedangkan teman Bom malah semakin dekat dengan Jun dan memberikan desain yang bagus bagi aplikasi armjoin dan menambahkan gambar kuda unicorn. Saat itu ternyata armjoin merekrut tiga programmer baru untuk bekerja di sana. Sementara itu karena inverter mempunyai Bom yang jago dalam berbagai bahasa pemograman, mereka pun tampak tak perlu merekrut programmer baru. Tak disangka teman Bom mendapatkan desain yang akan digunakan oleh armjoin yang telah diupgrade oleh teman Bom yang bertugas sebagai mata-mata. Sementara itu agen Jun malah semakin dekat dengan Bom padahal sebelumnya Bom sendiri mencintai Jun. Tapi entah kenapa agen tersebut jatuh cinta kepadanya. Bahkan saat ia menyerahkan hasil dari investigasinya, ia terlihat ragu-ragu untuk memberitahukan kepada teman Jun. Desain yang digunakan inverter sama persis dengan yang digunakan armjoin. Jun pun sadar bahwa kantor mereka disusupi oleh orang-orang dari inverter. Para karyawan baru yang baru saja bekerja pun kena imbas dan langsung dipecat. Sementara itu teman Bom sudah terlihat ketakutan karena ialah yang sebenarnya membocorkan ide tersebut. Tentu saja Jun marah bahwa desainnya dicuri oleh inverter. Ia pun langsung mendatangi Bom dan meminta penjelasan kepadanya. Mendengar hal itu, Bom pun mendatangi temannya yang botak dan menanyakan kepada inverter menggunakan desain dari armjoin. Mereka pun akhirnya terlibat dalam perselisihan dan teman Bom yang bernama Taipun mengundurkan diri. Bom pun mendatangi ruangannya dan terlihat panik karena laptop yang ada di mejanya menghilang. Dari kejauhan, ia melihat ke bawah gedung bahwa ternyata laptopnya diambil oleh agen Jun. Bom pun berlari untuk mengejar gadis itu di jalanan. Sampai ia pun mengetahui fakta ternyata gadis itu adalah mata-mata dari Jun. Walau sempat menolak memberikan laptop itu kepada Jun karena kebimbangannya, saat ia berlari, teman Jun mengambil laptop itu dan membawanya ke kantor armjoin. Melihat Jun sedih, Taipun mengaku kepada Jun bahwa sebenarnya dia adalah salah satu penemu dari inverter. Ternyata Taipun sangat senang karena desain yang ia buat diterima oleh armjoin. Sedangkan saat dulu ia presentasikan kebom ditolak mentah-mentah. Ia pun bingung harus berbuat apa dan bingung bahwa desain tersebut aslinya milik inverter atau armjoin. Sementara itu mata-mata milik Jun juga merasa bersalah karena sudah melakukan semua ini. Tapi bedanya, Bum tidak merasa marah sedikit pun. Bahkan di resumsi V milik gadis itu, ia pun masih memberikan rasa terima kasih karena gadis itu sudah bergabung bersamanya. Melihat tulisan yang dibuat oleh Bum, tentu saja gadis itu tambah sedih, apalagi ia tidak dihukum sama sekali. Tak disangka, Jun mengembalikan laptop yang telah mereka curi. Dan hari presentasi pun tiba. Bum pun menjemput Tai menggunakan mobil yang mereka tumpangi. Banyak startup mempresentasikan ide bisnisnya hingga sampelah inverter. Sebagai marketing handal, teman Bum pun mempresentasikan perusahaan mereka. Bum pun menambahkan fitur terbaru inverter yang semula hanya ditujukan untuk mempersatukan orang dalam hobi yang sama hingga pada akhirnya menjadi aplikasi romantis. Awalnya presentasi mereka dianggap berdele-dele, tapi sang investor pun menyukai aplikasi yang Bum buat. Sementara itu, saat mempresentasikan aplikasinya, ia malah membahas kisah cintanya dengan Bum. Setelah itu, Jun pun dibabat habis oleh investor itu. Ia menganggap tidak ada perubahan yang berarti pada aplikasi yang dibuat olehnya. Akhirnya, inverter pun memenangkan pertandingan antara pembuat aplikasi. Walaupun menang, ia menatap Jun yang sedang bersedih. Saat mencoba menyusulnya di kereta bawah tanah, ia pun tak menemukan Jun yang tiba-tiba saja menghilang. Satu tahun pun berlalu. Terlihat, Bum menghadiri sebuah presentasi di suatu tempat setelah pergi entah dari mana. Teman-teman Bum pun terlihat lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Bum pun mencoba mencari Jun yang merupakan cinta pertamanya. Ia mencari di tempat ia pernah bertemu dengannya, tapi tak menemukannya sama sekali. Tapi pertemuan yang tak terduga pun dimulai. Ternyata ia dan Jun kerja di tempat yang sama. Walaupun hati Jun masih terlihat sedih, tapi akhirnya Bum dan Jun memulai lembaran baru dan memulai lagi dari awal hubungan yang telah mereka bentuk selama ini. Jalan-jalan beli tomat dan film pun tamat.